Intro Shalom Sobat Ketika Ikanaan Jumpa lagi dalam saat terdobar yuk Di hari Sabtu ini tanggal 5 Desember 2020 Tema sate kita pada hari ini yaitu Perjanjian yang dipulihkan Teman-teman kita ingat ya Bahwa Musa pernah membawa 2 batuloh Dan ketika ia turun dari gunung Musa marah karena bangsanya menyembah berhala Nah Musa sangat marah Dan dibantingnya batu itu sehingga pecah Kali ini ada 2 batuloh yang baru Dan sering orang bertanya Siapa yang menulis batuloh itu? Dalam beberapa ayat yang akan kita baca Dan juga ayat Alkitab lainnya jelas Bahwa yang menulis adalah Allah Dalam perjalanannya Musa menyadari bahwa bangsa Israel itu suka membangkan Dan dalam beberapa kesempatan Allah pun menjadi marah Tapi dalam kisah yang dibawah ini Musa tidak banyak berbicara Allah yang berfirman Dari ungkapnya terlihat jelas Sifat dasar Allah Bahwa ia adalah kasih Mari kita baca kisahnya mengenai 2 loh batu Yang baru dalam kitab keluaran 34 Firman Tuhan berbunyi demikian Berfirmanlah Tuhan kepada Musa Pahatlah 2 loh batu Sama dengan yang mula-mula Maka aku akan menulis pada loh itu Segala firman yang ada pada loh yang mula-mula Yang telah kau pecahkan Bersiaplah menjelang pagi Dan naiklah pada waktu pagi ke atas gunung sinai Berdirilah di sana menghadap aku di puncak gunung itu Tetapi janganlah ada seorang pun yang naik bersama-sama dengan engkau Dan juga seorang pun tidak boleh kelihatan di seluruh gunung itu Bahkan kambing domba dan lembu sapi pun tidak boleh makan rumput di sekitar gunung itu Lalu Musa memahat 2 loh batu sama dengan yang mula-mula Bangunlah ia pagi-pagi dan naiklah ia ke atas gunung sinai Seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya Dan membawa kedua loh batu itu di tangannya Turunlah Tuhan dalam awan Lalu berkiri di sana dekat Musa Serta menyerungkan nama Tuhan Berjalanlah Tuhan lewat dari depannya dan berseru Tuhan, Tuhan Allah penyayang dan pengasih Panjang sabar berlimpah kasihnya dan setianya Yang meneguhkan kasih setianya kepada beribu-ribu orang Yang mengampuni kesalahan, pelanggaran dan desa Tetapi tidaklah sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman Yang membalaskan kesalahan Bapak kepada anak-anaknya dan cucunya Kepada keturunan yang ketiga dan keempat Segeralah Musa berlutup ke tanah Lalu sujud menyembah Serta berkata Jika aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu ya Tuhan Berjalanlah kiranya Tuhan di tengah-tengah kami Sekalipun bangsa ini suatu bangsa yang tegar-tenguk Tetapi ampunilah kesalahan dan dosa kami Ambilah kami menjadi milikmu Firmannya Sungguh aku mengadakan suatu perjanjian Di depan seluruh bangsamu ini akan kulakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib Seperti yang belum pernah dijadikan di seluruh bumi di antara segala bangsa Seluruh bangsa yang di tengah-tengahnya engkau diam Akan melihat perbuatan Tuhan Sebab apa yang akan kulakukan dengan engkau sungguh-sungguh dahsyat Tetapi engkau berpeganglah pada yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini Lihat aku akan menghalau dari depanmu orang-orang Amori Orang Kanaan Orang Het Orang Feris Orang Hewi Dan orang Yebus Berawas-awaslah Janganlah kau adakan perjanjian dengan penduduk negeri yang kau datangi itu Supaya jangan mereka menjadi jerat bagimu di tengah-tengahmu Sebaliknya Mesbah-mesbah mereka haruslah kau rugukan Tugu-tugu berhala mereka kamu remukan Dan tiang-tiang berhala mereka kamu tebang Sebab janganlah engkau sujud menyembah kepada Allah lain Karena Tuhan yang namanya cemburuan adalah Allah yang cemburu Janganlah engkau sampai mengadakan perjanjian dengan penduduk negeri itu Apabila mereka bersinah dengan mengikuti Allah mereka Dan mempersembahkan korban kepada Allah mereka Maka mereka akan mengundang engkau Dan engkau akan ikut makan korban sembelihan mereka Apabila engkau mengambil anak-anak perempuan mereka menjadi istri anak-anakmu Dan anak-anak perempuan itu akan bersinah dengan mengikuti Allah mereka Maka mereka akan membujuk juga anak-anakmu laki-laki untuk bersinah dengan mengikuti Allah mereka Janganlah kau buat bagimu Allah tuangan Hari raya roti tidak beragi haruslah kau pelihara Tujuh hari lamanya engkau harus makan roti yang tidak beragi Seperti yang kuperintahkan kepadamu pada waktu yang ditetapkan dalam bulan abib Sebab dalam bulan abib itulah engkau keluar dari Mesir Segala apa yang lahir terdahulu dari kandungan akulah yang kepunya Juga segala ternakmu yang jantan Anak yang lahir terdahulu dari lembu atau domba Tetapi anak yang lahir terdahulu dari keledai haruslah kau tebus dengan seekor domba Jika tidak kau tebus haruslah kau patahkan batang lehernya Setiap yang sulung dari antara anak-anakmu haruslah kau tebus dan janganlah orang menghadap kehadiratku dengan tangan hampa Enam harilah lamanya engkau bekerja tetapi pada hari yang ketujuh haruslah engkau berhenti Dan dalam musim membajak dan musim menuai haruslah engkau memelihara hari perhentian juga Hari raya tujuh minggu yakni hari raya buah bungaran dari penua yang gandung haruslah kau rayakan Juga hari raya pengumpulan hasil pada pergantian tahun Tiga kali setahun segala orangmu yang laki-laki harus menghadap kehadirat Tuhanmu Tuhan ala Israel Sebab aku akan menghalau bangsa-bangsa dari depanmu dan meluaskan daerahmu Dan tiada seorangku yang akan mengelihini negerimu apabila engkau pergi untuk menghadap kehadirat Tuhan ala mu Tiga kali setahun Janganlah darah korban sembelihan yang kepadaku kau persembahkan beserta sesuatu yang beragi Dan janganlah ada dari korban sembelihan pada hari raya pascah bermalam sampai pagi Yang terbaik dari buah bungaran hasil tanamu haruslah kau bawa ke dalam rumah Tuhan ala mu Janganlah engkau masak anak kambing dalam susu indungnya Berfirmanlah Tuhan kepada Musa Tuliskanlah segala firman ini Sebab berdasarkan firman ini telah kuadakan perjanjian dengan engkau dan dengan Israel Dan Musa ada di sana bersama-sama dengan Tuhan 40 hari 40 malam lamanya Tidak makan roti dan tidak minum air Dan ia menuliskan pada lo itu segala perkataan perjanjian yakni ke 10 firman Ketika Musa turun dari gunung Sinai Kedualah hukum Allah ada di tangan Musa Ketika ia turun dari gunung itu Tidaklah ia tahu bahwa kulit mukanya bercahaya Oleh karena ia telah berbicara dengan Tuhan Ketika Harun dan segala orang Israel melihat Musa Tampak kulit mukanya bercahaya Maka takutlah mereka mendekati dia Tetapi Musa memanggil mereka Maka Harun dan segala pemimpin jemaah itu berbalik kepadanya Dan Musa berbicara kepada mereka Sesudah itu mendekatlah segala orang Israel Lalu disampaikannya lah kepada mereka Segala perintah yang diucapkan Tuhan kepadanya di atas gunung Sinai Setelah Musa selesai berbicara dengan mereka Diselubunginya lah mukanya Tetapi apabila Musa masuk menghadap Tuhan untuk berbicara dengan dia Ditanggalkannya lah selubung itu sampai ia keluar Dan apabila ia keluar dikatakannya lah kepada orang Israel Apa yang diperintahkan kepadanya Apabila orang Israel melihat muka Musa Bahwa kulit muka Musa bercahaya Maka Musa menyelubungi mukanya kembali Sampai ia masuk menghadap untuk berbicara dengan Tuhan Teman-teman yang terkasih Allah memerintahkan Musa Untuk naik ke gunung seperti sebelumnya Sambil membawa bersamanya loh-loh batu Untuk menggantikan yang sudah hancur Dalam pengembaraan selanjutnya teman-teman Batu-batu loh itu yang pecah Maupun yang utuh selalu dibawa bersama tabut perjanjian Sebagai mengingat bahwa Israel pernah jatuh dalam dosa Nah itu tidak taat kepada Allah Nah batu loh yang baru ini teman-teman Adalah sebuah ikatan perjanjian yang dibaharui Dua hal yang ditekankan dalam pesan Allah Yang pertama teman-teman Jangan mengingat perjanjian dengan orang-orang yang mereka datangi Dan yang kedua teman-teman Mereka harus menyembah Allah Dan jangan menduakan Tuhan yang penjemburu Karena kita tahu teman-teman Sebelumnya mereka masih menyembah dewa-dewa ya Yang berhala terpengaruh akan bangsa-bangsa lain Saat menekankan pesannya Allah mengingatkan mereka untuk melakukan banyak hal Tidak lain adalah sebagai pengingat Mengenai hari-hari sengsara mereka Yang tidak boleh mereka lupakan Telak aturan-aturan dalam hidup mereka Kemudian menjadi tradisi yang dilakukan sampai sekarang Nah guys dimana bagian kita ya Sesungguhnya kita pun ikut dalam perjanjian itu Bahwa ada kesalahan dan kekeliruan di masa lalu Tapi Tuhan telah mematalaikan janjinya kepada kita Yaitu janji yang dibaharui Lihat ayat 12 yang berbunyi demikian Janganlah kau adakan perjanjian Dengan penduduk negeri yang kau datangi itu Supaya jangan mereka menjadi jerat bagimu di tengah-tengahmu Artinya teman-teman Kita jangan menjadi lemah di lingkungan kita Tapi harus tetap kuat menjadi saksi kebenaran Tuhan Tidak usah khawatir teman-teman Karena janji Tuhan telah diperbaharui dalam hidup kita Pegang janji Allah ya teman-teman ya Ingat batu loh yang baru Dan janjinya itu ya dan amin Tuhan memberkati kita semua Selamat datang di Orulan Santayut Milenial Apa jual temanya? Kali ini kita bahas mager Nah siapa nih diantara kalian yang suka mager-mageran? Kenapa sih kok sebenarnya anak-anak muda nih terutama? Kok sering banget sih dikit-dikit mager, dikit-dikit mager gitu Masalah mager ini gak cuma terjadi di generasi kita ya Sudah jadi karakter gimana dong? Nah itu Ini Abram ya Mungkin udah jadi karakter ya Abram Bisa dibilang Ini model pengakuan dosa ya Tapi kan ya kok Cara buat lawan rasa mager ini kan susah banget gitu Ya teman-teman taruh di dalam otak lu Tuhan menciptakan lu untuk sebuah tujuan Kalau lu masih gak tau tujuannya apa hari ini That's okay Teman-teman Kalau lu belum tau Teman-teman udah mulai bisa taruh begini di dalam otak lu Tuhan menciptakan saya untuk memuliakan dia Tuhan menciptakan dia Tuhan menciptakan dia Tuhan menciptakan dia Tuhan menciptakan dia Terima kasih.